Oke teman-teman modeler, kali ini kita punya rekomendasi unit senapan PCP Mini terbaru di tahun 2024 Kira-kira untuk ulasan dan juga harganya berapa sih, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu lara, salam buddeler, juga kembali di channel distributor taktikal Kali ini saya kembali menyapa teman-teman semua yang ada di rumah ya Dan kali ini saya punya sebuah rekomendasi unit terbaru di tahun 2024 Yaitu adalah PCP Mini Ataman versi upgrade ya teman-teman buddeler Oke nah kali ini kita punya sebuah unit rekomendasi yaitu PCP Mini Pistol Ataman versi upgrade Nah ini dia untuk unitnya ya Jadi ini adalah PCP Mini Ataman versi upgrade Ini adalah pesanan dari konsumen kami dan beliau ini Ada beberapa yang minta request tambahan ya teman-teman Jadi ini PCP Mini ini itu sudah di upgrade ya Nah untuk teman-teman buddeler yang ingin memiliki PCP Mini Pistol Ataman Nah untuk versi yang standar itu harganya 4,2 juta rupiah ya Seperti ini teman-teman Oke teman-teman, nah untuk kalian yang ingin versi standar dari PCP Mini Pistol Ataman Kalian bisa order mulai dari harga 4,2 juta rupiah ya Namun apabila kalian ingin versi upgrade-an nanti bisa ditanyakan dulu ke CS-nya Karena untuk harganya itu berbeda tergantung keinginan kalian upgrade-nya itu ingin seperti apa Dan saya kasih contoh aja untuk upgrade-an yang seperti ini Ini special request dari konsumen kami Ini itu habis biayanya sekitar 6,3 juta rupiah untuk di upgrade seperti ini Beliau meminta beberapa upgrade seperti kompor dan juga ada beberapa request tambahan lainnya juga ya teman-teman Apabila kalian ingin request juga kalian bisa langsung hubungi CS kami Sekarang juga ke nomor yang ada di bawah sini Oke, nah untuk spesifikasi dari PCP Mini Pistol Ataman Untuk larasnya ini sendiri pakai laras seamless ya teman-teman Dengan panjang itu kurang lebih sekitar 25 cm Jadi dia tergolong senapan angin laras pendek ya Jadi karena dia memang pendek sehingga mudah di bawah kemana-mana ya seperti itu Terus untuk bagian tabung pakai tabung titanium dengan OD38 Kapasitas maksimal angin di pengisian 2500 PSI Untuk sistem pengisian pakai sistem mini kupler ya Berada pada bagian depan sini Dan sudah dilengkapi dengan manometernya juga di bagian depan tabung ya Seperti itu Untuk chamber menggunakan chamber monolight bahan dualium Dan juga sudah full CNC untuk pengerjaannya Sehingga rapi ya sobat buddeler Dan juga pastinya akurasinya jauh lebih presisi juga Seperti itu Untuk bahan dari popor Popornya ini pakai bahan kayu ya Seperti itu teman-teman buddeler Dan senapanya sudah magazin juga Jadi support single shoot, support juga magazin Untuk posisi kokangnya ini dia agak unik ya teman-teman Jadi kalau biasanya kokangan itu kokang samping atau grendel Nah kalau senapan ini tuh kokangannya gak terlihat Karena hampir menyatu dengan chambernya ya Seperti itu Seperti itulah ya teman-teman buddeler Jadi Untuk bagian picu juga sudah dilengkapi dengan safety trigger-nya juga Terus ya ini untuk relnya Relnya ini menyatu dengan chamber ya Jadi untuk relnya ini pakai rel pitancini dengan OD22 Sehingga kalaupun kalian ingin pasang teleskop itu Diperlukan mounting tambahan Terus untuk senapanya juga sudah dilengkapi dengan visir Visir depan dan juga belakang Untuk visirnya ini tidak patent Jadi bisa dilepas pasang Seperti itu Untuk kalian yang ingin order PCP Mini Pistol Ataman Silahkan di order ke CS kami Baik teman-teman benar Nah untuk harganya sendiri ini Dimulai dari budget 4,2 juta rupiah Sudah dapat unit seperti ini PCP Mini Pistol Ataman Namun apabila kalian ingin upgrade Ingin di upgrade Beberapa partnya atau unitnya lah ya teman-teman Kalian bisa special request ke CS kami Untuk tambahan biaya nanti bisa dikonsultasikan dulu ya Seperti itu Untuk unitnya terbatas Untuk stoknya terbatas Jadi apabila kalian ingin miliki senapan ini Ya kalau pun stoknya kehabisan Kalian harus inden dulu teman-teman Ya seperti itu Jadi segera langsung hubungi CSnya yang ada di bawah Untuk info lebih lanjut terkait pembayaran Terus pengorderan ya Pengiriman juga kalian bisa tanyakan saja ke CS kami Ya seperti itu Oke teman-teman bedelar mungkin seperti itu dulu Ulasan kali ini terkait PCP Mini Pistol Ataman Semoga membantu kalian Semoga bisa jadi referensi terbaru Untuk pembelian senapan PCP Mini Pistol di tahun ini Sekian terima kasih dan salam satu laras